Intro Salam kemenangan Kita ada di awal yang tahun baru Saya berharap saudara punya fresh start Dan punya sukacita, semangat, kekuatan Dan kita percaya Kita hadapi tahun 2024 Dengan kemenangan yang dari Tuhan Dengan sukacita, hikmat yang dari Tuhan Kita tahu ada banyak hal akan terjadi Tetapi saya percaya Bersama Tuhan kita lebih dari pemenang Saudara tahukah arti Saudara lebih dari pemenang Ada banyak arti lebih dari pemenang Yang pertama bayangkan Kalau PSSI melawan Saudara juara dunia Maka juara dunia ini tidak perlu Saudara khawatir, kenapa dia lebih Lebih dari pemenang Saudara belum pertandingan Dia sudah tahu Bahwa dia lebih dari pemenang Maka saudara Dia tidak perlu ada malam-malam tegang Yang dia hadapi tinggal Apa dan bagaimana kita mau bermain Kita mau kasih berapa buat PSSI Saudara itu lebih dari pemenang Tapi ada lebih pemenang yang kedua Saudara hari itu ada seorang Pelari dari Afrika Pada waktu dia lari maraton Di tengah jalan saudara Kakinya terpelecok Jatuh Sampai kakinya keluar Saudara dari otot Dan tempat yang sebenarnya Saudara dan itu begitu menyakitkan Begitu menyakitkan Tetapi pada waktu semua orang datang Untuk membawa dia keluar Dia berkata No Saya diutus untuk menyelesaikan pertandingan Dan saya tidak akan keluar Sebelum saya menyelesaikan pertandingan Saudara dan tertatih-tatih dia berjalan Sampai akhirnya saudara Saudara semua sudah masuk finish Semua sudah habis Dan dia bahkan harus lari dengan satu kaki Karena sangat sakit Dan berjejak pun tak bisa Saudara berkali-kali dia jatuh Dan dia bangkit lagi Tapi akhirnya Walaupun dia terlambat Hampir beda satu jam Dengan yang lain Saudara ketika dia masuk Semua berdiri Satu stadion berdiri Saudara karena apa Mereka melihat Seorang yang lebih dari pemenang Hari ini Kita tidak tahu apa yang kita hadapi Tahun 2024 Jadi apapun yang akan kita hadapi tahun ini Jangan menyerah Karena Tuhan akan memegang tangan kita Dan mari terus berlari Sampai kita nanti menyelesaikan dengan kuat Saudara ada dua pelajaran Yang saya mau ambil dari Yerobiam Saudara Yerobiam adalah seseorang Yang diangkat dari bukan siapa-siapa Hari itu Tiba-tiba ada seorang nabi yang berkata Aku mau mengangkat engkau menjadi raja Dan engkau bisa seperti Daud Orang yang diurapi dan cintai Tuhan Tetapi pada waktu dia diangkat Ternyata Saudara dia begitu berubah Dia begitu ketakutan Dia begitu iri Dia begitu saudara bersaing Dan akhirnya Dia ditolak oleh Tuhan Ada dua hal Yang membuat Yerobiam Saudara Mengalami begitu banyak Saudara kehancuran Dan tidak bisa dipulihkan Mari kita belajar Dua hal kecil Yang saya mau kita renungkan Di dalam satu raja raja 14 Ayat 1 dan 2 Pada waktu itu Anak Yerobiam jatuh sakit Lalu Yerobiam berkata kepada istrinya Berkemaslah Menyamarlah Supaya jangan diketahui orang Bahwa engkau istri Yerobiam Dan pergilah ke silu Saudara Pada waktu itu Anaknya jatuh sakit Itu dihajar Diperingatkan Ditegur oleh Tuhan Tetapi reaksinya Berbeda dengan Daud Pada waktu anak Daud sakit Reaksi Daud Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Berdoa Dan berpuasa Saudara Saya tidak tahu Apa yang akan terjadi tahun ini Tapi pada waktu Teguran datang Hajaran Persoalan datang Jangan memilih Bereaksi Seperti Yerobiam Tapi memilihlah Bereaksi Seperti Daud Saudara Hari itu Daud Saudara Sungguh-sungguh berkata Aku ini Orang berdosa Tetapi Yerobiam berkata Kepada istrinya Pergi Menyamarlah Temuilah Nabi Tapi Jangan ketahuan orang Berapa banyak dari kita Seringkali Memakai topeng Kita memakai topeng Mungkin Senyuman Padahal di hati Menangis Kita berpura-pura Berhasil Padahal kita banyak hutang Ada orang Saudara Bahkan menulis di sosmed Dia pergi ke sini Dia pergi ke sana Saudara Ternyata Dia bahkan Tidak pernah Satu kalipun Naik pesawat Saudara Ini Hidup yang palsu Apa gunanya Kita hidup yang palsu Mari kita memilih Yang sejati Dan bukan Yang palsu Saya berdoa Supaya Saudara belajar Untuk kita bertobat Pada waktu kita bertobat Biarlah orang tahu Kita memang Punya Kesalahan Janganlah malu Mengakui kesalahan Ada banyak orang Ada banyak orang yang selalu Menutupi kesalahan Dan ini yang dilakukan oleh Yeropeam Bahkan dia tidak mau Dia mau mendengar suara Tuhan Tetapi dia tidak mau ketahuan The truth Apa yang menjadi problemnya Saya berdoa Dan kita berkeras Memakai cara kita Seperti Yeropeam Saudara yang kedua Apakah kita Hari ini Tidak berani terbuka Di hadapan manusia Ketika kita mencoba Menutupi keuangan kita Pada waktu kita Mencoba menutupi keluarga kita Pada waktu kita Mencoba Menutupi iman kita Maka berarti ada Sesuatu yang salah Di hidup kita Ini menjadi sebuah Peringatan Apa yang salah Mari kita belajar Menjadi orang Yang berani Untuk mengakui kesalahan Saya bersyukur Saya punya ayah Dia bukan ayah yang sempurna Tapi dalam setiap kotbahnya Dia mengaku semua kelemahannya Dia pernah jatuh dalam perjinahan Dia pernah menyukai judi Dia pernah sodara Menjadi seorang yang sangat miskin Dan itu yang menolong ribuan Bahkan mungkin jutaan orang Setiap kali orang berkata Kalau Pak Yusak yang dulu Begitu hancur kotor Dan begitu menyukai perjinahan Bisa dipakai Tuhan Kami juga bisa Kalau Pak Yusak yang keluarganya Hampir hancur Hampir bercerai Dan kemudian Tuhan pulihkan Maka kami percaya Tuhan memulihkan Sodara Jangan pernah tutupi borokmu Karena borok itu akan semakin melebar Bahkan ujungnya perlu diamputasi Tapi pada waktu kita buka Kita biarkan dikorek Kita biarkan diobati Walaupun mungkin sangat menyakitkan Maka ujungnya sodara Kita akan mengalami kesembuhan Hal yang kedua dari Yerubeah Sodara lihat Kita lihat Bukankah disana tinggal Nabi Ahiyah Dialah yang telah mengatakan Bahwa aku akan menjadi raja Dan dia berkata Biarlah dia juga mengatakan Apa yang akan terjadi Kemudian Sodara Pada waktu janji Tuhan Menjadi kenyataan Yerubeah dari seorang tukang bawahan Dan menjadi seorang raja Sodara dia berpikir Dia sudah mencapai sesuatu Padahal perjalanan baru dimulai Mungkin hari ini ada orang-orang yang Sudah sukses Engkau yang baru menikah Engkau yang merasa impianmu Untuk memiliki sebuah rumah mobil Sudah tercapai Jangan sampai kita berlaku seperti Yerubeah Kita menjadi petasan Atau orang yang cuma suka sesaat Dan kemudian hilang tak berbekas Tapi mari jadi bintang Yang terus bersinar Di atas dan tidak pernah Sodara padam Terus menghasilkan energi Terus sodara seperti matahari Matahari adalah bintang yang besar Memberikan kehidupan Buat banyak orang Ingat Kita baru awal tahun Biarkan seluruh sepanjang tahun ini Kita menjadi bintang Dan bukan menjadi petasan Begitu petasan selesai Hanya beberapa detik Maka terciumlah bau Sebuah bau yang tidak enak Yang ada kegelapan Yang ada Hanyalah kekosongan Jangan biarkan Begitu engkau mencapai satu keadaan Barakat Tuhan Engkau mulai berlaku sembarangan Menimbulkan kejatuhan Pada saat engkau mulai menikah Jangan biarkan engkau dirusak oleh emosi Dan oleh semua keekoisan Mari kita pelihara Apapun Perjalanan baru dimulai Mari kita selesaikan sebagai bintang Dan bukan sebagai petasan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya